Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, my name is Rifani Saraswati Armanto In this opportunity, I will explain about skimming and scanning So, what is skimming and scanning? Skimming and scanning are very rapid reading methods in which you glance at a passage to find specific information This reading method makes it easier for you to grab a large amount of material Especially when you're previewing They are also useful when you don't need to know every word Skimming is used to quickly gather the most important information or gifts It's not essential to understand each word when you are skimming Lalu, bagaimana sih cara kita melakukan skimming? Yang pertama, read the title Jika terdapat judul, kita baca terlebih dahulu judulnya Yang kedua, read the introduction or the first paragraph Jika terdapat pengantar, kita baca pengantarnya Atau bisa juga kita membaca pada paragraph pertama Selanjutnya, yang ketiga For example, of scanning ini Yang pertama, ada Google Search List on the Internet Nah, yang kedua, ada A Bus or Airplane Schedule Dan yang ketiga, ada Conference Guide For example, yang pertama, ada Newspaper Newspaper is used to quickly get the general news of the day Yang kedua, ada Magazine Magazine is used to quickly discover which article you would like to read in more detail Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai scanning Selanjutnya, use Heading and any other ads that will help you identify which section might contain the information you are looking for Lalu, bagaimana cara melakukan scanning? Yang pertama, state the specific information you are looking for Try to anticipate how the answer will appear and what clue you might use to help you locate the answer Contoh, jika Anda sedang mencari tanggal tertentu pada suatu paragraf atau suatu kalimat Pasti Anda akan langsung tertuju atau membaca yang terdapat angkanya saja What is scanning? Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information Yang kelima, kita perhatikan setiap kata atau kalimat yang dicetak miring atau dicetak tebal Dan yang terakhir, yang ke-6 Yang ke-6, yaitu read the summary or the last paragraph Jika terdapat kesimpulan, kita baca pada bagian kesimpulannya atau pada paragraf terakhir Yang ke-4, jika terdapat gambar atau grafik, kita pastikan atau kita perhatikan pada gambar dan grafik tersebut Yang ke-3, yaitu read the first sentence of every other paragraph Jika dalam suatu bacaan terdapat beberapa paragraf, kita cukup membaca pada kalimat-kalimat pertama dari setiap paragraf tersebut Baiklah, cukup sekian materi tentang scanning dan scheming yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh